Hello guys, welcome to my channel, Wallace Gaming Oke guys, kali ini gue bikin konten tentang fungsi item-item di game Mobile Legends Ya, di konten ini gue cuma ngasih tau fungsi itemnya aja ya, gak menjelaskannya Semua itemnya bakal gue kasih tau sesimpel mungkin Biar mudah diingat dan memperrendek durasi videonya Oke, langsung aja kita mulai Let's begin Oke, gue mulai dari item fisikal dulu ya Item fisikal 1. Sea Halber Setiap basic attack bakal ngurangi regen sedara, lifesteal, dan shield musuh 2. Frostgoal Meteor Kalau darah hero kita sekarat, kita bakal dapat shield besar sementara 3. Hunter Strike Setiap 5 kali basic attack ke musuh bakal mendapatkan movement speed tambahan 4. Blade of Despair Atau biasa disingkat dengan BOD Damage basic attack kita ke musuh yang darahnya di bawah 50% bakal lebih sakit 5. Blade of the Heptasis Basic attack pertama ke musuh bakal sakit banget setelah gak nge-hit atau nge-hit dalam 5 detik 6. Malefic Roar Basic attack kita bakal nembus armor musuh dan turret 7. Endless Battle Setelah pake skill ke musuh, damage basic attack kita akan meningkat dan dapat darah tambahan karena efek lifesteal 8. Blood Axe Setiap skill ke musuh dapat tambahan darah karena efek spell farm 9. Heist Cloud Setiap basic attack ke musuh dapat tambahan darah karena efek lifesteal Di antara item Endless Battle dan Blood Axe, item ini yang paling banyak nambah darahnya 10. Berseker Fury Basic attack kita akan lebih sering hasilkan critical damage dan damage criticalnya akan tambah sakit 11. Scarlet Phantom Untuk mempercepat attack speed dan meningkatkan damage critical kita untuk muncul 12. Wind Talker Basic attack hero kita akan splash atau menyebar ke beberapa musuh di sekitar kita 13. Wind of Nature Skill aktif dapat membuat hero kita imun tidak terkena damage terhadap basic attack dari musuh 14. Crosion Shade Susah banget nih bud ya Basic attack akan mengurangi movement speed ke musuh 15. Demon Hunter Sword atau biasa disingkat DHS Basic attack ke tank, darah tebal akan sakit banget 16. Golden Staff Skill pasif dan efek item yang membutuhkan beberapa basic attack baru aktif bisa dipancing dengan basic attack yang lebih sedikit dibanding tanpa item ini Contohnya seperti ini Ketika carry menyerang musuh menggunakan basic attack Akan ada tandanya, jika tandanya sudah sampai 5 maka pasifnya akan aktif Nah, perhatikan saat gua menggunakan item golden staff ini Gua gak perlu gunakan basic attacknya sampai 5 Cukup sampai 3 kali aja udah aktif pasifnya Oke, lanjut ke item magic 1. Genius One Setiap skill yang kena akan mengurangi magic defense musuh 2. Fleeting Type Item ini bikin cooldown ultimate kita jadi sebentar 3. Necklace of Durance atau biasa disingkat NOD Setiap skill bakal mengurangi darah regen, lifesteal, dan shield musuh 4. Clock of Destiny Makin lama kita gunakan item ini, semakin banyak darah dan magic power yang bertambah 5. Lightning Tracheon Setiap skill akan splash atau nyebar ke beberapa musuh di sekitar kita Kalau gua sih ngata item ini Windtalker versi magicnya 6. Clementi Reaper Setiap abis pake skill, basic attack ke musuh akan jauh lebih sakit Kalau item ini gua sebutnya Endless Battle versi magicnya 7. Glowing Wand Setiap pake skill, hero musuh akan terbakar 8. Ice Queen Wand Setiap pake skill, movement speed musuh akan berkurang Item magicnya cross on side ya, ini menurut gua 9. Concentrate Energy Setiap skill ke musuh dapat tambahan darah lewat lifesteal Item magicnya Brood Axe ini kalau gua nyebutnya 10. Define Glave Setiap skill yang kena ke hero musuh dengan magic defense yang tinggi bakal tembus Item magicnya Malefic Roar 11. Holy Crystal Item ini bikin skill kita jadi sakit banget 12. Blood Swing Item ini bakal bikin hero Mage jadi badak dan susah mati 13. Feeder of Heaven Cocok banget dipake buat hero Mage yang suka ngandelin basic attack 14. Winter Trashion Skill aktif dapat membuat hero kalian imun tidak terkena damage terhadap damage tipe apapun Tapi hero juga gak bisa gerak Karena dia beku 15. Dechanted Talisman Item mana regents dan cooldown reduction terbaik Lanjut ke item defense 1. Twilight Armor Anti Damage Burst Damage yang langsung habiskan darah hero dengan cepat Contohnya Critical Eartel dan pukulan tangan bengkak Aldos 2. Burst Force Beast Splat Susah banget dah himbutin ya Setelah pake skill, defense dan movement speed akan bertambah 3. Immortality Setelah hero kita mati, bisa hidup lagi dan dapet shield 4. Dominion Ice Mengurangi movement speed dan attack speed hero lawan jika dekat dengan hero kita 5. Antenna Shield Item terbaik melawan hero Mage Dapat shield gede kita 6. Oracle Meningkatkan darah regents dan shield dari hero kita 7. Anti-Curash Hero kita makin keras atau jadi epic Eh badak maksudnya Semakin sering musuh pake basic attack atau skill ke hero kita 8. Guardian Helmet Setiap keluar dari team fight, hero kita akan dapat darah regents yang sangat besar 9. Curse Helmoth Bakalan ngasih damage ke musuh jika dekat dengan hero kita 10. Thunderball Setelah pake skill ke musuh, basic attack akan dapat extra damage dan effect flow 11. Queen Swing Kalau darah hero kita sekarat, hero kita akan mendadak jadi keras 12. Blade Armor Jika kita terkena basic attack dari musuh, hero musuh juga akan terkena damage Seperti kita menggunakan spell Vingents Oke lanjut ke item movement 1. Demonsus Setiap unu minion atau hero musuh akan mendapatkan mana yang besar 2. Rapid Boots Movement speed kita akan cepat banget kalau tidak nge-hit atau di-hit dalam 5 detik Cara kerjanya mirip Blade of Heptasis 3. Swift Boots Menambahkan attack speed 4. Arcane Boots Menambahkan magic match 5. Magic Shoes Mengurangi cooldown skill 6. Talk Boots Mengurangi durasi cross control Contohnya seperti stone, slow, dan lain-lain 7. Warrior Boots Makin terkena basic attack dari musuh akan makin keras Lanjut ke item jungle Ketiga item jungle memiliki keuntungan dasar yang sama Yaitu peningkatan damage ke monster, mendapatkan darah dan mana setelah membunuh monster jungle Namun, mereka memiliki keuntungan spesial yang berbeda 1. Raptor Meshed Basic attack akan lebih sakit dan menyebabkan hero lawan terkena efek slow Setiap bunuh monster jungle akan mendapatkan stack yang bisa dikumpulkan untuk menambah physical damage hero kita 2. Beast Killer Jika hero kita terkena damage dari hero lawan, hero lawan akan terkena efek slow dan damage Setiap bunuh monster jungle akan dapat stack untuk menambahkan physical dan magic armor hero kita 3. Star Star Dapat tambahan darah setiap kali membunuh hero musuh Setiap membunuh monster jungle akan mendapatkan stack untuk menambahkan magic damage ke hero kita Jadi, kalau kita menggunakan hero mage terus pakai spell retry gunakan item jungle yang ini saja Lanjut, item roaming Ketiga item roaming memiliki keuntungan dasar yang sama Yaitu, hero kalian tidak mendapatkan gold saat membunuh minion atau monster jungle Di saat ada hero rekan di sekitar kalian yang tidak membelikan item roaming Tapi, hero kalian akan mendapatkan gold yang lebih banyak saat asis dalam membunuh hero Dibandingkan hero rekan yang tidak membeli item roaming Lalu, kalau hero kalian yang paling miskin dalam satu tim, kalian akan mendapatkan gold dan exp secara periodik Namun, ketiga item ini memiliki keuntungan spesial yang berbeda 1. Core Smarts Skill aktif dapat menambahkan movement speed dan physical attack hero kalian dan rekan yang ada di sekitar Skill pasif meningkatkan attack, defense, dan regen untuk hero kalian dan rekan tim yang ada di sekitar 2. Shadow Max Skill aktif dapat membuat hero kalian dan rekan tim sekitar tidak kelihatan dan sulit ditarget oleh skill musuh Dan juga menambahkan movement speed 3. Owl Max Menandai dan mengeslokan hero musuh yang terkena basic attack dari hero kalian Hero yang sudah ditandai dan terkena beberapa basic attack dari rekan tim kalian akan terkena stun Oke guys, jadi itulah fungsi item-item Mobile Legends secara gak sebesarnya Nah, jika menurut kalian ada yang kurang pas, bisa kalian beritahu gue melalui kolom komentar Kenapa gue gak bikin konten penjelasan itemnya sekalian? Jawabannya, ya karena item di Mobile Legends ini banyak, jadi kalau gue jelaskan satu persatu itemnya, tentu saja akan memakan waktu yang banyak Dan kalian yang nontonnya pun jadi lama juga, sehingga jam peserang kalian akan berkurang Ya walaupun gue gak memberitahu secara detail fungsinya, setidaknya setelah menonton ini, kalian sudah bisa menentukan item apa yang kalian butuhkan di pertandingan Oke guys, cukup sekian video gue, jika gue ada salah sebut nama itemnya, mohon maaf karena gue gak bisa bahasa inggris Oke guys, jika kalian suka dengan video ini, silahkan tekan tombol like-nya, jika gak gak suka, tekan tombol dislike-nya, boleh saja Oke guys, keep calm and stay cool Sub indo by broth3rmax